Kalau anda memang sudah tidak bisa membantu orang Palestina, paling tidak anda jangan membantu orang Israel. Ini keimanan, jangan banyak berhujah. Jauhi segala produk yang dihasilkan oleh orang-orang itu. Karena sesungguhnya kalau anda membeli kepada mereka, sudah tidak membantu Palestina, anda belanja kepada mereka. Iman anda di mana? Seandainya umat Bakindan Nabi Muhammad, kompak, yang punya toko berapa ribu, toko berapa ratus, toko dari Sabang sampai Morayke. Kalau mereka semangat untuk menganggap produk saudaranya, apa yang terjadi? Ekonomi bangsa ini akan terangkat. Kami yakin kisah Palestina pun juga tidak beda dengan kisah Sayyidina Musa alaihissalam. Dan kami khusus nonton juga di samping kita tetap harus berjuang bahwasannya. Kisah Israel nanti lihat. Kisah Israel nanti. Yang akan menghancurkan di antaranya. Memang kaum muslimin juga akan berperang melawan mereka untuk berjihad. Akan tapi dalam diri mereka sendiri juga akan muncul orang-orang yang akan memuswi kekejaman Israel hari ini. Maka yang sangat unik adalah kaum muslimin yang tidak peduli dengan kasus Palestina. Hatimu dimana hei hamba Allah. Hatimu dimana hei hamba Allah. Sudahlah anda harus punya martabat deh. Ada beberapa martabat tertinggi. Kasus Palestina. Martabat tertinggi adalah mereka itu. Yang berada di Palestina berkorban dengan jiwa dan raganya. Dan hartanya. Hartanya lenyap. Jiwanya terpotong-potong pada akhirnya mati. Jasadnya tersakiti dan akhirnya mati. Itu martabat tertinggi. Tentang Palestina. Kita mempertabat tertinggi kayak belum bisa. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita dari jauh. Kita dari jauh. Paling tidak kita martabat okelah bawahnya. Saya tidak bisa berjuang dengan jasad saya. Tapi paling tidak harta saya dong. Harta saya harus saya kirim ke sana untuk menolong mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Kan begitu ide-ide cemerlang untuk keselamatan. Membantu Palestina. Membantu Palestina. Apakah anda sudah mengeluarkan dari kocak anda ya Mbak Allah? Perlu kejujuran. Anda tidak perlu menjawab. Karena ini masalah iman di hati. Jangan hanya pandai teriak-teriak tentang Palestina. Ambilah Palestina sedih dengan kejajan. Tapi kocak anda belum pernah anda ambil untuk Palestina. Lalu anda mau apa? Tanyakan diri anda sendiri. Di mana iman anda? Mereka saudara-saudari kita yang ditindas. Ketakutan dan sebagainya. Jihad dengan harta kita deh. Biarpun hanya seribu rupiah karena anda punya uang cuma dua ribu rupiah. Kasihkan hanya seratus rupu rupiah karena anda memang cuma dua ratus rupiah. Anda harus membantu mereka. Bismillah. Dengan harta anda. Kemudian yang ketiga. Kalau anda memang sudah tidak bisa membantu orang Palestina. Paling tidak anda jangan membantu orang Israel. Ini keimanan. Jangan banyak berhujah. Jauhi segala produk yang dihasilkan oleh orang-orang itu. Karena sesungguhnya kalau anda membeli kepada mereka. Sudah tidak membantu Palestina. Anda belanja kepada mereka. Iman anda di mana? Hai hamba Allah. Dan jangan banyak berhujah. Itu kan sudah pegawainyakan orang Indonesia semuanya. Lalu bagaimana kalau saya berhentikan produk itu? Nanti orang tidak punya pakaian yang kerjaan. Ini orang-orang Indonesia yang bekerja di tempat tersebut. Harus kita rindukan paling tidak. Kalau anda tidak bisa mengeluarkan jiwa anda untuk berjuang. Harta anda untuk berjuang. Paling tidak anda punya kesabaran untuk menghentikan. Untuk tidak membeli produk mereka. Dan buahnya nanti kalau kita sudah berani seperti itu. Maka apa buahnya? Buahnya adalah produk saudara kita akan terangkat. Karena manusia tetap akan butuh kepada makanan. Butuh kepada minuman. Butuh mau tidak mau. Dan akan terangkat saudara-saudara kita. Saudara kita siapa yang terangkat itu? Saudara kita yang berdiri dengan Palestina itu. Dan memang harus sedikit dijelaskan. Perlu dijelaskan tentang produk musuh kita itu ada tiga. Paling tidak ada dua produk. Atau tiga. Yang pertama produk yang kita pasti boleh beli dari mereka. Yaitu apa? Untuk berperang. Kita boleh membeli senjata. Karena mereka telah menembak kita. Sementara kita tidak punya tembakan. Saya akan beli senjata dari mereka dengan bermacam-macam cara. Untuk menembak ke mereka. Maka untuk bersaing dalam perangan kita sah. Atau yang kedua adalah untuk bersaing dalam pergulatan ini. Percaturan dunia ini. Teknologi segala macam. Kita bisa menggunakan produk mereka. Karena memang apa? Kita belum punya. Belum ada di tempat kita. Yang sesuai. Supaya kita tidak kalah terus dalam dunia ini. Teknologi-teknologi. Kita bisa mengambil milik mereka. Jika memang tujuannya adalah untuk melawan teknologi mereka. Sebab kita tidak akan mampu. Misalnya. Ada pun yang ketiga adalah produk yang anda sendiri punya. Tetangga anda punya. Urusan air. Urusan susu. Urusan kerupuk. Masa beli kerupuk saja harus nyumbang ke Israel. Anda ini bagaimana? Beli air saja nyumbang ke Israel. Lebih baik haus. Anda jangan berkuja hei hamba Allah dalam hal ini. Anda sudah waktunya membeli air tetangga anda hari ini. Anda sudah waktunya beli produk tetangga anda. Saudara anda. Kalau ada saudara non-muslim sekalipun. Asalkan dia tidak meminsui Islam. Kita tidak dilarang. Kok berhubungan baik dengan mereka. Tapi kalau sebuah produk itu sudah diindikasi. Bahwa saya akan ke sana. Ke Israel. Kalau anda masih minum di mana iman anda. Bisa jadi. Satu wadah. Minuman atau apapun yang anda beli. Itu jadi peluru yang akan ditembakkan kepada orang Islam. Ini harus ada keimanan. Yang jadi masalah adalah. Kroposnya iman. Jangankan dalam dunia yang seluas. Yang dunia lebih luas. Di dalam dunia peperangan. Di saat berperang pun ada yang berkhianat kok. Bukankah zaman Belanda dulu ada antek-antek Belanda? Itu ada dari paman-paman pejuang. Itu ada antek Belanda dia. Dia hanya pentingkan kepentingannya sendiri. Yang penting aku senang. Dia mengambil keuntungan dibalik kedekatannya dengan musuh. Tolong. Hei hamba Allah. Sadari makna ini. Kita jangan menjadi antek. Antek-antek musuh. Yang lain teman kita berjuang, bersimbah darah. Nyawa melayang. Kemudian harta hilang. Ternyata kita enak-enak. Kalau anda masih meminum produk saudara. Saudara memusuhi kita. Yang memusuhi Islam. Musuhi Palestina. Ini orang-orang. Anda namanya. Orang di luar Islam. Ya memang dalam hatinya ada kesadaran, keinsyafan tentang kemanusiaan. Mereka sudah enggak mau. Berusaha untuk membaikkan produk-produk semacam itu. Ini makna iman. Hei hamba Allah. Jangan banyak berhujah. Loh itu kan aku punya toko. Sudah terlanjur punya toko. Karainya banyak. Dan produknya isinya mereka semuanya. Mereka semuanya. Kalau saya tutup karainya gimana? Saudara anda bukan tidak punya produk. Langsung hentikan ganti produk saudara anda. Ini perlu jihad. Kalau pada zaman Belanda. Dulu kan ada antek terang-terangan. Ya kan? Langsung memihak kepada Belanda. Jadi mata-mata dan sebagainya. Waduh semuanya kan benci. Jangan sampai kita menjadi antek halus. Antek halus. Tidak pernah peduli kepada urusan orang Palestina. Kadang sepanjang perjalanan kita masih menemukan. Di tempat di pondok pesantren. Tempat dakwah dan sebagainya. Begitu mudahnya menyajikan main minuman. Ataupun apapun yang ternyata diindikasi. Ini adalah. Untuk. Memerangi Islam Palestina. Memerangi kaum-kaum tertindas di Palestina. Baik. Ini di antara yang perlu kami hadirkan. Kisah Nabi Musa AS. Ayo kita semuanya insaf. Itu saja. Kami ingin mengajari insaf dari diri kita sendiri. Paling tidak jika Anda pun belum bisa menyumbang. Membantu Palestina. Karena memang kita kelas. Pelit kita kelas tinggi. Paling tidak Anda jangan membantu musuh Palestina. Biarpun hanya satu rupiah pun. Pastikan itu. Lebih baik haus. Lebih baik saya ngodok air sendiri. Lebih baik saya bikin susur. Kekuningan saya. Beri susur asli milik saudara kita. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan coba saja Anda bayangkan. Saudara kita punya produk banyak. Tapi produknya bagus-bagus. Tapi tidak berkembang. Kenapa? Karena kita lebih senang dengan produknya. Orang yang memusuhi kita. Sehingga saudara kita tidak kita beli. Mana bisa berkembang. Toko-toko Anda harus berubah hari ini. Ini di luar kita malu. Dengan Allah. Dan juga malu dengan orang non-muslim. Orang non-muslim di luar sana. Yang punya kepedulian. Beritulah membekot juga. Bagaimana umat Islam kok masih ada? Umat Islam ada yang membela hari ini. Kenapa begitu banyak peralasan? Di luar sana itu. Ada orang punya perusahaan. Akan ditutup demi. Biarpun saya rugi. Paling tidak. Saya tidak melakukan kota iman. Non-muslim juga ada semacam itu. Bukan orang Islam saja. Kalau Anda belum bisa misalnya. Gini loh ya. Anda golongan orang banyak duit. Ternyata Anda kok belum bisa berderma, bersegah. Urusanmu, duit-duitmu sendiri. Itu kan masalah hati. Tapi jangan menggombosi orang yang mau berderma. Ngapain sedekah-sedekah ke sana? Apalagi dengan isu-isu. Wah nanti gak nyampe dan sebagainya. Bukan urusanmu nyampe dan nyampe. Yang penting kita membersihkan hati kita dari ketidakpedulian. Misalnya Anda tertantang ke kita. Fakir orang miskin di samping rumah kita. Atau di gang-gang sana. Dia fakir, miskin, kesakitan, kelaparan. Kita mendengar. Lalu kita ingin mengirim uang dan makanan. Tak tahu hanya apa. Setelah kita kirim ke seseorang. Sama orang dibawa pergi. Saya gak tahu. Orangnya sampai mati. Saya gak dosa yang penting. Yang dosa itu yang bawah itu. Tapi saya sudah keluar daripada ketidakpedulian dengan saudara saya. Jangan bicara sampai itu tidak nyampe. Urusan nanti. Yang penting keluarkan dari ketidakpedulian Anda ini. Tidak golongan kami ahli iman. Kalau tidak peduli dengan urusan kau muslimin. Ini yang harus kita hadirkan. Maknanya ini. Kalau berhujah. Biarkan dia berhujah. Oh ini kan begini ini. Hati-hati. Kalau berhujah. Anda tidak akan menyesal dengan hujah Anda sendiri. Kalau Anda pelit. Jangan ngajari orang. Pelit. Kalau Anda belum bisa meninggalkan produk-produk musuh. Anda jangan mengajak orang beli produk musuh. Selesai. Paling tidak itu. Mungkin Anda termasuk. Ya. Kalaupun tidak menjadi antek. Bahunya saja lah. Tapi. Jangan membawa orang lain. Jangan jadi antek. Antek musuh. Itu loh. Kita perlu membangun. Jujur. Tetangga kita. Saya melihat kemarin. Kita lihat kemarin ke bandara juga. Kita melihat. Ternyata produk lokal banyak. Sekarang ada pameran di bandara sana. Pameran produk-produk lokal di Indonesia. Kita lihat produknya cakep-cakep. Dan kalah dengan produk-produk itu. Kenapa tidak gitu kita angkat? Kalau seandainya umat baginda Nabi Muhammad. Kompak. Yang punya toko. Berapa ribu toko. Berapa ratus toko. Dari Sabang sampai Morayoke. Kalau mereka semangat untuk mengangkat produk saudaranya. Apa yang terjadi? Ekonomi bangsa ini akan terangkat. Indah. Indah semuanya. Baik ini. Tentu. Tidak kita pungkiri. Ada orang-orang Yahudi yang benci dengan kejadian hari ini di Palestina. Karena memang ini adalah bukan sekedar urusan agama. Seharusnya kita berpikir ini sudah kemanusiaan. Kalau anda tahu peperangan dalam Islam itu indah. Anak kecil tidak boleh dibunuh. Nabi melihat perempuan dibunuh. Kenapa kok perempuan yang tidak terbunuh di sini? Ada perempuan kafir yang terbunuh di sini. Kan perempuan tidak ikut perang. Kenapa kau bunuh? Ditegur oleh Nabi. Kakak-kakak ketua yang tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh membumi hanguskan peternakan, perkebunan. Itu Islam. Tapi lihat di luar Islam. Membumi hanguskan peternakan dan seterusnya bayi-bayi mati. Mati syahid, mati mulia. Kekejaman yang luar biasa. Kekejaman yang luar biasa. Ini makanya kemanusiaan harus. Makanya kalau negara-negara yang mereka adalah bukan negara muslim pun. Ternyata subhanallah, rame. Mereka mengerti tentang ini. Cuma aneh. Bin Ajaib. Ini orang Islam sendiri ternyata masih bingung urusan begini. Itu imannya di mana? Pikirannya di mana? Hatinya di mana? Ini handian. Orang non-muslim saja sudah bersemangat untuk menghentikan kekejaman ini. Laku ini ada orang Islam masih bingung saja. Bantu atau tidak bantu. Anda ini ketinggalan. Kok masih bakas bantu? Bakas bantu tidak bantu. Anda ini hidup di mana? Atau memang sudah tidak ada iman di dalam hatinya? Atau dia salah mendapatkan informasi? Salah bergaul? Salah berguru barangkali? Itu kan masalah juga. Semoga Allah menjadikan kita adalah pejuang bagi indah Nabi yang sejati. Memperjuangkan umat. Memperjuangkan kemanusiaan. Memujudkan keadilan, kedamaian, dan keindahan di dunia. Menuju kebahagiaan dan keindahan di akhirat. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi